Sahabat Kebenaran, kita kembali lagi dan sekarang Dr. Sudianto Liao akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan tentunya ini akan sangat menarik. Silahkan simak dan masih ada kesempatan Anda men-share tayangan langsung ini kepada sahabat Anda, keluarga Anda, atau orang-orang yang Anda kasihi yang ingin Anda ajak untuk mengetahui kebenaran ini. Baik Dr. Liao, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam akun kita ini. Dari Pak Roren Senapitupulu, pertanyaannya begini. Mati siang Pak, maksud Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 itu apa ya Pak? Terima kasih. Mungkin saya bacakan ya, ayatnya dari Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah kira-kira mungkin pertanyaannya, Dr. Liao mengatakan bahwa tidak ada lagi wayu di luar kitab ini. Nah kalau yang itu gimana? Silahkan. Kalau kita cermatin apa yang dimaksudkan oleh penulisnya, yaitu Yohanes, masih ada banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Maksudnya gini, pembaca kitabnya yang dia tulis ini, Injil Yohanes ini, jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus hanya berbuat yang cuma 2-30 lembar ini. Artinya itu masih banyak lagi yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan, saking banyaknya di sini, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wah orang bertanya, kok dunia ini tidak muat? Bagaimana ini? Oh iya, kalau kita bilang bahwa dia adalah pencipta semua bintang dan semua planet ditulis satu-satu, dan bulan dan semuanya ditulis satu-satu, agaknya dunia ini tidak memuat kitab itu. Nah jadi maksud Yohanes itu adalah bahwa, yang dia tulis ini, yang Injil Yohanes ini, ini hanyalah satu bagian kecil saja dari apa yang Tuhan Yesus berbuat. Tetapi dia tidak bermaksudkan, sesudah ini akan turun banyak wahyu lagi begitu, untuk memberitahukan semua itu, karena tidak ada kegunaannya. Dan toh itu sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Bukan kejadian baru atau pewahiyan baru. Betul. Nah makanya seperti keadaan pengetahuan planet dan bintang segala macam, biarlah ilmuwan untuk menggalinya, menggalinya dan mempelajari. Nah jadi lihat di sini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya betul ya, tetapi jika semuanya itu harus ditulis satu per satu, wow, ya agaknya, ya maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini tidak mengatakan bahwa ada kitab lain loh gitu. Tidak mengatakan, dan tidak mengatakan akan turunkan kitab lain lagi, atau memberikan wahyu. Yohanes hanya berkata bahwa sebenarnya sangat banyak yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tuliskan ini, tujuannya ini hanya ini nih. Ah, ayat pasal 20, ayat 30, dan 31 ini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Bahkan yang munyijat saya banyak tidak tercatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, tujuan yang disebut, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua yang dicatat ini, hanyalah untuk meyakinkan kita bahwa dia adalah Mesias Juru Selamat. Bukan ilmu pengetahuan, perbintangan, dan lain sebagainya. Bukan, gitu. Oke, oke, clear. Saya pikir banyak hal orang hanya untuk mencari-cari alasan dengan mengambil sepotong-sepotong untuk membackup, mendukung pendapatnya. Betul. Baik, oke, kita lanjut dengan satu pertanyaan lagi. Ini mengenai Deterokanonika yang tadi sempat disinggung secara singkat. Ini berasal dari Pak Tantio Prasetya. Pak, sebenarnya kitab Deterokanonika itu sudah ada sejak awal atau ditetapkan konsili abad ke-18an. Kemudian kitab yang dicetak Erasmus itu, apakah ada Deterokanonika? Oh, ya mungkin satu-satunya ya. Satu-satu ya. Sebenarnya yang Deterokanonika itu adalah kitab-kitab yang muncul antara Maleaki dan Matthius. Itu masa itu. Nah, kenapa disebut? Sebenarnya dulunya disebut Apokripa. Apokripa. Apokripa itu apokrip, itu artinya menyusup masuk. Jadi kitab-kitab ini yang mencoba mau menyusup masuk ke dalam kanon. Nah, oleh Yahudi itu disingkirkan. Sebenarnya sudah ada. Bahkan ini juga diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Maaf, sebelum anda lanjut. Apakah orang Yahudi mengakui Deterokanonika itu sebagai bagian dari firman Tuhan? Tidak. Tidak, ya. Sampai hari ini. Jadi mereka hanya dari kitab kejadian, Genesis, sampai ke Maleaki. Betul. Nah, cuman mereka punya susunan agak berbeda dari kita. Mereka punya dari kejadian sampai tawari. Karena begini, kita punya itu adalah Taurat, Nabium, Ketubim. Nah, punya mereka disusunnya Taurat, Nabium, Ketubim. Tapi kontennya sama? Sama, persis sama. Jadi, sebenarnya itu Deterokanonika. Dulu disebut Apokripa, itu memang masa itu. Cuman oleh orang Yahudi juga tidak dikategorikan itu firman Tuhan. Dan tadi kita lihat jelas-jelas itu bukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan. Nah, cuman ya, banyak yang berargumentasi bahwa itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Artinya diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Oh, enggak apa-apa. Karena gini, penerjemahan Septuaginta itu atas instruksi dari Alexander. Jadi gini, zaman itu kan sedikit sekali bacaan. Ya, itu kalau diterjemahkan bisa menjadi bacaannya, enggak apa-apa lah. Ya, cuman bukan firman Tuhan begitu. Nah, jadi sudah ada memang itu. Itu lama sudah ada. Nah, terus mengenai pencetakannya. Kemudian kitab yang dicetak Erasmus itu, apakah ada Deterokanonikanya? Erasmus kan mencetak ya? Ya. Apa waktu itu sudah ada? Oh, tidak. Sudah ada juga ya. Oh, enggak. Keberadaannya sudah ada ya? Sudah ada. Tapi kitab Erasmus kelihatan-kelihatan tidak memasukkan itu ya? TR itu kan hanya bahasa Yunaninya. Ya, itu yang dari Injil Matius sampai kitab Wahyu itu. Baik, baik. Oke, jadi clear. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Roy ya. bertanya mengenai Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita harus hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus. Abraham dulu hidup menurut teladannya siapa. Terus, begitu juga Yusuf. Bukankah waktu itu belum ada Torat dan Tuhan Yesus belum lahir? Maksudnya Abraham, Yusuf itu hidup ketika Torat belum selesai. Torat belum ada. Jadi mereka ini mengikuti apa? Oke, mungkin pertama yang perlu dibikin clear dulu itu adalah kita bukan masuk surga karena mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita masuk surga karena beriman kepada Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kita. Jadi bukan kita mengikuti teladannya, berusaha untuk mengikuti teladannya supaya kita persis dengan dia nanti masuk surga. No, no. Tapi tidak percaya dia sebagai Yusuf selamat. Nah, yang paling utama adalah beriman, percaya Yesus Kristus adalah Yusuf selamat yang dihukumkan menggantikan kita. Nah, sebenarnya gini, semuanya termasuk Abraham, no, semuanya mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi waktu itu mereka belum tahu namanya dan lain sebagainya. Tapi mereka tahu ada juru selamat dijanjikan. Dan akan datang. Nah, coba saya kasih tahu di Galatia pasal 3, coba lihat. Di situ Abraham sudah diberitakan Injil katanya. Galatia. Galatia pasal 3. Nah, Galatia pasal 3 di ayat yang ke-8, coba. Bahasan, baca. Ayat ke-8 ya. Galatia pasal 3, ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang, bukan Yahudi, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olemu segala bangsa akan diberkati. Jadi ternyata Abraham sudah dengar Injil. Jadi Abraham, Tuhan Yesus pernah marah sama orang Yahudi. Dibilang, kalian ini anak Abraham. Anak Abraham, tahu nggak? Abraham itu sangat ingin lihat hari ini di mana aku ada di sini. Ya, ya, ya. Walah mereka pikir. Mereka marah sekali. Abraham sudah menunggu-nunggu Mesias. Betul. Dia tahu. Jadi Abraham itu sudah tahu bahwa Mesias akan datang dan sedang menunggu. Karena gini, semua orang perjanjian lama akan masuk ke sorga, dosa mereka dihitung selesai. Kalau mereka bertobat dan percaya kepada juruselamat yang akan datang. Akan datang, dihukumkan, menggantikan mereka. Nah, kita yang hidup sesudah penyalibannya, bertobat dan percaya kepada juruselamat yang sudah datang. Sudah dihukumkan, menggantikan kita. Jadi tidak ada satu manusia pun masuk sorga tanpa percaya, ya, bertobat percaya kepada sang juruselamat. Tidak ada satu orang pun. Orang dari Adam sampai manusia terakhir, semuanya harus percaya kepada sang juruselamat. Jadi, menjawab pertanyaan Pak Roy tadi, bahwa bukan soal mengikuti teladan, ya. Tetapi orang perjanjian lama, sebelum Torah selesai, ya, Abraham, Yusuf, mereka itu sudah mengimani Mesias, sang juruselamat yang dijanjikan, yang akan datang. Dengan mengimani itu, kita akan mendapat keselamatan. Inilah yang inti penjelasan dari Dr. Liao. Betul. Baik, selanjutnya, Dr. Liao, ini ada satu pertanyaan lagi. Dari Pak Imade Sulandinata. Sekarang ini banyak sekali gereja yang pengajarannya aneh-aneh. Mengapa hukuman di kitab Wahyu Pasal 22 ayat 11 ini, wah ini kok hilang. Oke. Silah hilang. Ya. Maksudnya, kenapa Wahyu Pasal 22 ayat 18 itu tidak diterapkan? Oh, maksudnya yang akan ditambahkan? Ya, terus ada hukuman yang... Oh ya. Nah, itu maksudnya. Tadi ya, inti pertanyaannya. Sebenarnya begini, prinsipnya Tuhan, itu sudah dinyatakan dalam perumpamaan yang ada ladang yang gandum dan lalangnya. Jadi kan, pemilik ladangnya, besoknya semua pekerjanya bilang, lihat Tuhan, bukankah kita cuma menanam gandum ini? Kita tumbuh banyak lalang, bagaimana kita cabut saja? Apa kata Tuhannya? Oh jangan, katanya ya. Biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama, nanti sampai hari penuh penuayan. Jadi sekarang ini kelihatannya gini, ini ajaran sesat sampai kepada puncak-puncaknya, saya katakan ya. Oh banyak sekali, hati-hati ya. Sahabat kebenaran, gitu. Yang paling bahaya justru adalah yang apa? Hampir-hampir benar. Hampir benar. Hampir saja benar. Hampir benar, gitu. Banyak orang hanya sampai di pintu sorga, tapi nggak masuk, gitu. Waduh, itu sangat bahaya sekali. Sampai di pintu sorga dan tidak masuk. Oleh sebab itu, saya ingin katakan bahwa, cermatilah apa yang engkau imani itu. Cermati apa yang engkau imani itu. Pengajarannya seperti apa. Nah, banyak orang dikacaukan. Orang Kristen bahkan dikacaukan. Tahu kan dikacaukan apa? Sekarang ini, dengan adanya medsos, mereka pes itu, apa namanya, itu pengajaran, pengajaran kebajikan, moral, segala macam, inspirasi, kebaikan, segala macam. Orang Kristen yang tanggung-tanggung, jadi terkecohkan, sepertinya masuk sorga melalui kita berbuat baik, begitu. No, no. Tidak ada satu manusia yang berbuat baik pun masuk sorga. Tidak ada. Jadi, bukan orang baik masuk sorga. Orang benar masuk sorga. Ini percamkan ini perkataan saya. Yang masuk sorga itu bukan orang baik. Yang masuk sorga itu orang benar. Apa beda baik dengan benar? Baik itu moral. Benar itu adalah apa? Benar itu saya dibenarkan. Saya bukan benar sendiri. Saya dibenarkan. Bagaimana cara dibenarkan? Saya orang berdosa. Yesus dihukumkan menggantikan saya. Jadi, saya punya dosa selesai karena Yesus menggantikan saya. Saya menjadi orang benar, gitu. Oke. Saya akan lanjut dengan satu pertanyaan. Mungkin ini sering kita dengar, ya, dokter Leo. Apa yang tadi disingkapkan, diucapkan, dijelaskan, kadang-kadang menurut orang tertentu, dikiranya kita ini, atau apa yang dokter Leo jelaskan, itu fanatik atau sombong. mengklaim Alkitab itu adalah firman satu-satunya. Mengklaim kebenaran, lah. Nah, apakah pertanyaan ini pernah Anda dengar, dan bagaimana menjelaskannya bahwa Anda dituding atau orang yang percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan itu sebagai orang yang sombong dan fanatik. Apakah tidak ada kebenaran di luar Alkitab, gitu? Sebenarnya, ini masalah, masalah ini, ya. Ini masalah sebenarnya sangat pelik sekali, begini. Konsep dunia tentang sombong dulu dengan teges pada kebenaran, ini dua hal yang sangat perlu dibereskan dulu. Tahu nggak apa masalahnya? Masalahnya adalah begini, ketika saya ngotot berkata bahwa tutup cangkir saya ini hitam, gitu ya. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa ini agak abu-abu, coklat, segala macam, dia tidak boleh berkata bahwa saya ini terlalu sombong mengatakan ini hitam. Ya, karena memang ini hitam. Memang hitam kok, ya. Ya, memang hitam kok, ya. Jadi, begini ya. Ketika saya berkata Alkitab satu-satunya firman Tuhan, apanya yang sombong, ya. Karena memang saya yakini, anggaplah saya yang meyakini bahwa Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan. Ya, ya. Ini apanya yang sombong, ya. Yang penting, yang penting yang Tuhan tidak mau kita itu apa? Memaksa orang untuk percaya ikut kita, gitu. Kita kan ketika kita mengatakan begini, orang lain boleh mencecar kita dengan berbagai pertanyaan. Buktikan bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, misalnya. Dan lain sebagainya. Ini mungkin minggu depan kita bisa membahas ini. Bisa membahas ini, ya. Betul, ya. Oke. Jadi saya pikir, sahabat kebenaran, dokter Suwentul Liau, atau mungkin juga apa yang diajarkan, bukan mengklaim, ya. Tetapi, maksudnya adalah untuk menyatakan kebenaran. Anda sudah mendengarnya langsung, ya. Baik, kita ada satu pertanyaan lagi dari Pak Kristanto, ya. Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, dia masih was-was ditolak Tuhan. Tapi, di buku Papa, ya. Ya. Gimana ini? Ini Facebooknya lagi tidak ini. Oh, ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Coba. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katanya, ya. Ya, ya. Iya. Ini baik sekali ini. Baik sekali, ya. Oke. Mungkin ayat ini silahkan dijelaskan dulu, ya. Sebenarnya begini. Banyak orang tanya saya, apakah orang yang sudah diselamatkan masih bisa enggak menyimpang? Nah, mungkin kita perlu baca di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 16. Coba pahasan baca 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-16. 16, ya. Oke. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa, yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Iya. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 16, ada dua macam dosa. Satu dosa yang tidak mendatangkan maut, satu dosa yang mendatangkan maut. Nah, masalahnya apa? Apa dosa yang tidak mendatangkan maut? kelihatannya semua dosa perbuatan sudah tidak mendatangkan maut bagi orang yang sudah lahir baru. Cuma ada satu yang mendatangkan maut. Nah, itu dijelaskan di Ibrani pasal 10 ayat 26. Ibrani pasal 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Oke, boleh dibaca. 10 ayat 26 ya. 26. Bunyi demikian. Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi, dosa apa? Yang kalau kita berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Ini bukan dosa marah, pukul orang. Bukan. Tapi dosanya di ayat 29 yang dikatakan. Di ayat 29. Coba baca di ayat 29 ya. Yang sama ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-ginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Iya, jadi lihat. Menginjak-injak anak Allah. Terus, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini adalah dosa yang langsung terhadap Tuhan. Dosa yang langsung terhadap Tuhan ya. Jadi, dosa tidak mau percaya lagi dan menentang Tuhan sebenarnya. Nah, ya tentu tidak mau. Ya, Rasul Paulus tidak mau gitu ya. Ini, maksudnya, ini dalam, kalau Paulus bilang ini, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Pertandingan. Yang di satu Korintus itu bicara pertandingan rohani. Bicara pertandingan rohani. Dan dia berusaha untuk menjadi yang the best sebenarnya. Dan dia menjadi yang the best, melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Supaya sudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini bisa dua penafsiran. Ditolak maksudnya, tidak dapat juara. Satu. Ya kan? Tidak sampai yang targetnya. Tidak, the best ya. The best. Coba kita kembali ke pertanyaan Kristanto tadi. Kita ulang. Paulus menulis di Korintus, 1 Korintus 9 ayat 27, dia masih was-was ditolak Allah. Tapi di buku Bapak, buku dokter Liau ya, nggak tahu dia nggak sebut di buku apa, di buku, di buku, tapi di buku Bapak, buku 1 Korintus 9, kalimatnya nggak membingungkan. 1 Korintus 9, tadi Paulus bukan takut ditolak manusia, karena Galatia 1 ayat 10, Paulus tidak peduli pada perkenanan manusia, bukan pencerahan. Memang Paulus tidak ada urusannya, bahwa orang mau menilainya apa, segala macam, tidak pusing dia. Hanya merujuk ke Tuhan dia. Ya, jadi dia hanya mau diperkenan oleh Tuhan. Soal manusia itu sama sekali, dia tidak ambil pusing, gitu. Jadi makanya dia bilang, dia berlari pada tujuan. Nggak perlu di yang lain, ya. Dia ingin mau mencapai the best, gitu. Nah, di sini, yang katanya, memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ada yang menafsirkan, sebenarnya ditolak artinya tidak menjadi yang juara satu, targetnya. Nggak capai target. Atau bilang-nggirang takut ditolak, tidak masuk sorga. Sebenarnya, takut ditolak, maksudnya dia tidak masuk sorga, kelihatannya ini hampir tidak mungkin terjadi, gitu. Hampir tidak mungkin terjadi. Walaupun kita katakan bahwa, memang di dalam satu Yohanes, ada menyebut dosa yang mendatangkan maut, dan di dalam Ibrani, kalau itu ditulis oleh Paulus sendiri, itu adalah dosa yang menginjak-injak anak Allah. Itu sih maut. Menginjak-injak anak Allah, itu sih pasti. Baik, oke. Saya pikir, Kristanto, Anda jika masih belum jelas, silakan ya, langsung ke Pak Suwento Liao, dokter Suwento Liao, Anda bisa mendapat penjelasan lebih clear. Kita masih ada sisa sedikit waktu. Ini mungkin closing kali ya, dokter Liao. Banyak kelompok, kita kan membahas bahwa, kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada pewahyual lagi. Betul. No revelation, no inspiration, no illumination lagi. Illumination masih, ya, penerangan, ya. Betul. Ya, diterangi ya. Nah, terus banyak orang mengklaim bahwa dia mendapat penampakan, bahkan didatangi Yesus, didatangi malraikat, dan sebagainya. Ini, fenomena ini jelaskannya gimana, dokter Liao? Ini iblis melakukan banyak tipu muslihat, ya, dong. Nah, dia bilang dia lihat Yesus. Kita tanya dia, dari mana kamu tahu itu Yesus? Yang kamu lihat itu. Itu saja dia sudah bingung. Oh, enggak. Itu putih-putih begini. Masa putih-putih Yesus? Ya, enggak. Oh, enggak. Akhirnya ujung-ujungnya dia akan terpojok, bilang seperti yang di kalender. Itu bintang film. Berarti kamu lihat bintang film, gitu, ya, ini ngaco ini. Ya, enggak ada. Enggak ada orang. Orang sampai gilanya, itu awan berbentuk mirip muka orang saja, teriak-teriak itu Yesus, gitu ya. Itu saking gilanya, gitu. Nah, sebenarnya tidak ada yang macam begitu lagi. Nah, ada orang bilang begini, bagaimana Pak Suhento bisa bilang, itu mimpi bukan dari Tuhan. Mimpi saya persis, loh. Satu malam sebelumnya saya mimpi, saya akan ditabrak oleh sepeda motor. Besoknya dan betul-betul saya ditabrak oleh sepeda motor. Bagaimana ini bukan dari Tuhan? Saya bilang, iblis juga bisa kasih kamu mimpi, kamu akan ditabrak sepeda motor. Besoknya dia kecokin sepeda motor yang dekat kamu, tabrak kamu. Sehingga mimpinya kelihatannya, ih, kok persis ya? Supaya kamu percaya mimpi, supaya orang Kristen percaya mimpi. Mungkin seperti saya pernah dengar cerita, dia mimpi dapat nomor buntut ya. Setiap pasang, dapat pula. Nah, itu dari Tuhan gak? Oh, bukan. Itu 100 persen bukan. Jadi, jadi iblis membuat dia sangat percaya mimpi, dan mau judi lagi, judi lagi. Keluar dari akitab. Kalau iblis kasih dia mimpi, katakanlah nanti nomornya 70 gitu. Apa iblis yang satu ini kan lapor sama yang sana kocok gitu. Tolong keluarin 70. 70 biar ini orang. Bisa di larang. Dan ini bisa dikerjakan oleh iblis. Betul. Jadi, fenomena seperti ini, rekomendasi yang ada apa? Percaya tidak percaya? Oh, tidak boleh. Kita tidak boleh percaya sesuatu yang di luar akitab itu dari Tuhan. Tidak ada lagi gitu. Nah, kalau kita mau percaya itu, itu sepertinya kita ulurkan tangan kita untuk dituntun oleh iblis. Dituntun oleh iblis. Alkitab menjelaskan bahwa sekali orang mati, masuk neraka atau surga? Iya, tidak ada lagi. Tidak bisa bolak-balik ya? Tidak ada bolak-balik lagi. Tidak ada orang pergi ke surga bisa turun lagi. Masuk ke neraka, mengklaim, dia keluar lagi. Tidak bisa. Itu bohong. Nah, itu 2 Thessalonica. Coba lihat. 2 Thessalonica. 2 Thessalonica pasal 2 katanya ini. 2 Thessalonica pasal 2 katanya. Kalau kita baca di ayat 9. 2 Thessalonica pasal 2 ayat 9 katanya ini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujijat-mujijat palsu. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Lihat. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Coba Allah yang mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Waduh hati-hati sahabat kebenaran. Ini dokter Leo baru membacakan 2 Thessalonica pasal 2 ayat 9 dan seterusnya. Anda cek ya. Itu warning ya. Kalau Anda masih percaya yang datang ini dengan rupa-rupa mujijat lah dengan berbagai hal fenomena yang supranatural Anda masih percaya padahal ini sudah warning, sudah peringatan keras. Nah, ujung-ujungnya katanya Allah akan mendatangkan kesesatan. Dan menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Nah orang sudah ke neraka balik lagi katanya. Itu kan dusta besar itu. Sangat senang lagi mereka percaya itu ya. Nah saya pikir, udah waktu kita 1 jam tanpa terasa sudah sampai di ujung. Dan mungkin saya mohon dokter Leo memberikan closing statement sebagai penutup dari topik kita hari ini. Pengakuan iman yang paling fundamental. Iya. Silahkan. Jadi, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ini adalah pengakuan iman kekristenan yang paling utama, paling fundamental. Ini kunci sebenarnya. Ini kunci. Ini fondasi. Di dalam Masmur pasal 11 saya ingin mengutip ya. Masmur pasal 11 ayat 3 ada bilang gini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bahasa Inggrisnya bilang, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Tidak ada lagi. Kalau fondasinya dihancurkan, maka gedung yang diatasnya itu tinggal tunggu waktu akan tumbang. Goyang sedikit? Ya, tumbang itu. Nah, jadi ini pengakuan iman Alkitab satu-satunya firman Tuhan adalah fondasi iman yang terutama, kokoh, mantap. Sahabat kebenaran, inilah closing statement, pesan-pesan penutup dari Dr. Suwanto Liao. Saya kira Anda sudah menyimaknya dengan baik. Minggu depan, hari Minggu pada saat yang sama, pukul 3 sore sampai pukul 4 sore, kami akan hadir lagi dengan topik-topik yang pasti akan menarik. Sampai ketemu, Maranata!